Intro Upacara kenaikan pangkat dipimpin langsung oleh AKBP Ucok Lasdin Silalahi selaku Kapolres Tanjung Pinang Jumlah personal Polres Tanjung Pinang yang mendapat kenaikan pangkat pada awal tahun 2019 ini berjumlah 40 personil Yang terdiri dari Ibda ke Ibtu sebanyak 7 personil, Bribka ke Ibda sebanyak 10 personil, Brigadir ke Bribka 4 personil, Bribka ke Bribtu 19 personil Selesai upacara kenaikan pangkat Kapolres Tanjung Pinang, memberikan ucapan selamat dan menyalami anggota Polres satu persatu Kapolres Tanjung Pinang dalam amanatnya mengatakan kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan tanggung jawab yang harus dibuktikan dalam kerja nyata Kenaikan pangkat bukan hanya merupakan perubahan status hirarki, gaji dan hak-hak yang diterima oleh saudara Akan tetapi kenaikan pangkat merupakan cermin kompetensi yang harus ilmu Jika saudara dapat lebih meningkatkan profesionalisme, kinerja yang lebih utama Ucok menambahkan kenaikan pangkat dinilai dari penilaian kumulatif yang terdiri dari beberapa aspek Yaitu dedikasi, loyalitas, disiplin, tanggung jawab serta sikap yang tidak tercelah Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan